Intro Puji Tuhan soalnya sekalian Saya percaya sudah di rumah dalam keadaan sehat Dan sungguh diberkati Tuhan Dan lo kurus Tuhan Yesus menentun dan membimbing kita semuanya Soalnya sekalian tolong jaga kesehatan Sering cuci tangan Dan kalau keluar pakai masker Kalau ada waktu sekarang boleh datang ke gereja pada hari minggu Kita sama-sama beribadah memuji Tuhan Oke hari ini kita mau belajar satu firman Tuhan Yang terdapat di Iblani 4 ayat 15 Sebab iman besar yang kita punya Bukanlah iman besar yang tidak dapat turun merasakan kelemahan-kelemahan kita Sebaliknya sama dengan kita Ia telah dicobain hanya tidak berbuat dosa Soalnya sekalian banyak sekali orang mengeluh Pasti apa yang harus saya lakukan Sekarang susah Penyakit ini Covid ini menjadikan usaha saya Pekerjaan saya Masalah Dan kalau yang murid-murid Bosan di rumah Nah saudara sekalian Hari ini Firman Tuhan mengatakan Bahwa Tuhan Yesus kita Yang dia adalah 100% Allah Yang menjadi manusia datang ke dunia ini Dia bukan hanya mister teori Dia mengalami Merasakan kelemahan-kelemahan kita Sebaliknya sama dengan kita Ia telah dicobain Nah inilah janji firman Tuhan Bahwa Yesus yang kita cinta itu Dia adalah Allah menjadi manusia Dia dicobain Dia ada percobaan Ada Hanya bedanya dia tidak membuat dosa The temptation is not sin But when you apply and accept the temptation Then it will be sin Percobaan itu bukan dosa Tetapi kalau kita terima percobaan itu Dosa itu merenap Ada dalam hati kita Soalnya sekalian Tuhan Yesus kita yang begitu luar biasa Dia tahu kita lemah Dia tahu kita kuatir Dia tahu kita sengsara Dia tahu kita nangis Dia tahu kita gak bisa tidur Dia tahu kita kuatir Dia tahu Kita bingung Dia tahu Kita kesepian Dia rasakanlah Telah melasakannya Dan karena itu saudara sekalian Aku mau sampaikan kepada kita semua Termasuk kepada saya sendiri juga Bahwa kalau kita ada apa-apa Jangan kita takut Datanglah kepada Tuhan Di dalam doa Katakan kepada Tuhan Perasaan kamu Firmat Tuhan mengatakan Sebab iman besar yang kita punya Bukanlah iman besar yang tidak dapat Turut merasakan Kelemahan-kelemahan kita Sebaliknya Sama dengan kita Ia telah dicupai Hanya tidak berbuat dosa Sebab itu Malilah kita dengan penuh keberanian Menghampiri tata kasih karunia Supaya kita menerima Rahmat dan menemukan Kasih karunia Untuk mendapat pertolongan kita Pada waktunya Jadi Kalau saudara ada masalah Jangan sedih Datang kepada dia Pasti dia akan membuat Ada satu cerita Seorang Ibu-ibu Umur 45 tahun Kehilangan suami Ya kemarin Saya ke rumah duka Saya hewatin Saya lehatin Ini umur 62 Wah saya kaget 62 sudah meninggal Satu lagi 82 Satu lagi 75 Satu lagi 52 Wow Saya dalam hati mengatakan Manusia ini hidup di dunia ini Nggak ada yang tahu Umur berapa kita meninggal Tapi ada satu hal Kalau kita ada di dalam Yesus Kristus Kita tahu Meninggalkan dunia ini Bukan the end of the world Bukan kiamat Bukan terakhir Meninggalkan dunia Dan tempat ini Kita menuju ke sana Yaitu hidup rumah yang kekal Nah Seorang ibu ini Kehilangan suami Umur 45 tahun Dia sedih Nggak bisa makan Berminggu-minggu Dia ke gereja Mukanya itu Aduh nggak bisa Duduk di sana Nangis terus Dan sesudah kemaktian Seorang ibu-ibu Yang sudah umur 70 tahun Datang kepada Pegang tangannya Dan berdoa Dan ibu Tan Nenek-nenek Katakan kepada Ibu ini Dia bilang Saya sekarang sudah umur 75 tahun Saya kehilangan suami Waktu saya umur 28 tahun Saya ada tiga anak Dan saya membesarkan Anak saya Sampai hari ini Saya bisa melewati Tapi kesusahan ini Karena Yesus Menyatai aku Saya percaya Kamu juga akan Diberkati Tuhan Dibantu oleh Tuhan Ditorong oleh Tuhan Karena Tuhan Tidak pernah melakukan Dan dia peluk Ibu ini Nenek ini Begitu luar biasa Memeluk dia Dan tiap minggu Nenek ini Kunjungin dia Berdoa bersama dia Memberikan dia senangat Setahun kemudian Dia sudah bisa Go on Yang menghidup Dan terusin Usaha suamunya Secara sekalian Inilah indahnya Kita ada orang Yang mengalami Kesusahan yang kita Mengalami Dan menghibur kita Dan tahu Bagaimana perasaan kita Begitu juga Yesus Dia tahu perasaan kamu itu Egois Kesel Benci Dan dia tahu semuanya Dia bisa mau Mengubah kita Supaya jadi orang Yang penuh dengan kasih sayang Yang perhatikan orang lain Tidak pernah egois Tapi mempunyai kasih Tadak orang lain Itulah yang Tuhan Yesus Mau kita lakukan Hari ini Kita mempunyai terhadap Yaitu Tuhan Yesus kita Dia bukan hanya mister teori Tapi dia mengalami Setiap kesusahan Di dalam kehidupan kita Karena itu Marilah kita jangan takut Datang kepada dia Jangan kita takut Sampaikan kepada Yesus Pergumulan kita Kesusahan kita Kekuatinan kita Karena dia Telah mengalami Semuanya itu Seperti nenek Telah mengalami Umur 28 tahun Kekuatinan suami Dia tahu Bagaimana loli Bagaimana susah Dan dia bisa menghibur Di orang lain Karena dia mengalami Yesus kita Bisa menghibur kita Memberikan kita kekuatan Karena dia mengalami Semuanya kesusahan Kita Menjolok bless you Ingat Yesus Sungguh cinta pada anda Berubahlah Menjadi orang Yang hidup Yang hidup buat dia Hidup dalam kasih Tuhan Jangan kita hanya Mi Mi Piti Mi Piti Mi Kasihanin aku Aku ini capek Aku ini gini Jangan Lebih banyak kita memberi Lebih banyak sukacita Yang kita akan dapat Dari Tuhan Yesus May the Lord bless you Mari kita berdoang Terima kasih Tuhan Yesus Atas firman engkau Yang begitu luar biasa Tuhan sungguh janji Engkau Tidak pernah berubah Kami akan datang Dengan sepenuh hati Dan dengan iman Katakan Tuhan Terima kasih Tuhan Atas kasih saya engkau Terima kasih Tuhan Atas berkat engkau Tuhan kami Tuhan Tidak akan takut Tuhan Menghampiri Tata engkau Tuhan Kasih kalunia engkau Tuhan Supaya kita menerima Rahmat dan Menemukan kasih kalunia Untuk mendapatkan Pertorongan kita Pada waktunya Terima kasih Tuhan Yesus Atas kebaikan engkau Terima kasih Tuhan Engkau telah menjadi manusia Merasakan kesusahan kita Setiap masalah kita Dalam nama engkau Tuhan Yesus Kami telah berdoa Dan kami memang berdoa Saudara kami yang sakit Sakit apapun mereka Tuhan engkau Tolong dan berkati Sembukan mereka Yang susah Dalam keuangan Dan masalah pekerjaan Tuhan engkau Tolong buka jalan Dalam nama engkau Tuhan Yesus Kami telah berdoa Haleluya Amin Terima kasih Tuhan Yesus 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 kau sungguh baik Yesus namamu indah Yesus ku cintakan Yesus ku cintakan selalu Kutinggikan ku akungkan Selamanya Kenamanya Yesus Yesus kau sungguh baik Yesus namamu indah Yesus ku cintakan selalu Ku tinggikan ku akungkan Selamanya Ku mau memuji mu Ku selalu kuji mu Ku mau menyembah mu Ku selalu sempat mu Kau yang layak terima Semua pujian Kemuliaan Hanya bagi Tuhan Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus With the Tuhan justin Ku katan Amin Se ivang ayaan Demik Ku Y pistola Ku Ku six